PDI Perjuangan PDI Perjuangan secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Sebelumnya, dua kader PDIP disebut bersaing mendapat tiket capres dari Megawati. Keduanya adalah Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Namun, sejumlah sigil lembaga survei menempatkan elektabilitas Ganjar di atas Puan. Ganjar bersaing di antara sederetama papan atas bursa calon presiden, seperti Prabowo dan Anies Baswedan. Analis politik Jaya Dihanan menilai keputusan PDIP ini juga bakal mengubah peta koalisi partai politik dalam Pilpres 2024. Sebelumnya, tiga koalisi besar telah terbentuk, yakni Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR, dan Koalisi Perubahan. Belakangan, muncul gagasan pembentukan koalisi besar, yakni mengembungkan KIB dan KKIR. Peta koalisinya tergantung pada sikap Prabowo, sikap Prabowo dan partai-partai yang ada di koalisi besar. Kalau Prabowo tetap bersikukuh untuk menjadi capres, maka besar kemungkinan tiga pasang maju, seperti Ganjar maju, Prabowo maju, Anies juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.